Halo semuanya temen-temen, balik lagi dengan gue Randy Embero dalam konten yang kalian tunggu-tunggu Ya ini saatnya momo game temen-temen ya Jadi seperti kalian ketahui video stock video gue udah abis nih Karena minggu lalu kita gak sempet record banyak golong Ada yang igoy pergi, ada yang bambang gak bisa Akhirnya kita hasilnya kehabisan konten dan kita akan mulai lagi momo game temen-temen ya Inilah konten penyelamat channel gue temen-temen ya Seperti biasa kita akan di listpin dulu Jadi untuk merecord GTA ini gue cukup bete temen-temen ya Karena GTA Rockstar nya itu Rockstar launchernya itu nyangkut terus temen-temen ya Gak bisa login padahal internet saya baik-baik saja temen-temen ya Gak ngerti kenapa Astaga melewati mobil temen-temen ya Gue dapet 50 ribu duit Ya sebenernya mobilnya gak begitu keren sih Seperti biasa temen-temen Mari kita kali ini ngemodif mobil yang berbeda lagi temen-temen ya Kita akan pergi lihat aja mobilnya langsung Kayaknya gue kekurangan properti deh Mobil gue terlalu banyak temen-temen ya Itu kekurangan properti nih Lama-lama nih kita exit dulu Oke Kita sendiri temen-temen aman Oke kita akan pergi ke Los Santos Tuner dulu temen-temen Bukan Los Santos Tuner Apa sih Hey Ini belum Ini belum gue modif ya Oh yes Mobil Oh udah guys Udah gue modif Udah gue modif nih temen-temen Ini yang kemarin terakhir ya Gue sampe lupa loh Modifannya apa aja Ini sekarang gue lagi memakai solusi Memakai VPN Begitu pake VPN Bisa jalan Cuman ini VPNnya Yang gratisan Jadi cuma bisa 3 hari Ya Yaudah lah ya Kita recordnya Jangan lupa untuk pastikan untuk subscribe Like share dan komen dulu temen-temen Saya perlu dukungan dari kalian semua Supaya gue bisa terus bikin Konten Dan semangat terus temen-temen ya Ngomong-ngomong bagi kalian yang lagi Menonton sekarang pagi-pagi hari ini Semangat sekolahnya Wess Gila memang Kita akan langsung aja ke Ini gue udah gak perlu map lagi Karena gue udah hafal Dimana letaknya Tempat modifan mobil-mobil ini temen-temen ya Ini jangan dicontoh ya Ini jangan dicontoh nih Banyak sekali Astaga Gara-gara menerima telepon Gara-gara menerima telepon Gue jadi begitu ye Oke Deket nih Kok beda Oh gak gak itu dia Di depan Alright Ini dia Los Santos Tempat-tempat yang paling orang-orang beken Nih ada disini temen-temen ya Jadi Kita reputationnya udah naik lagi nih Oke kita lihat lagi temen-temen Mana mobil yang Baru yang dijual Yang bakal gue modif Gue kebanyakan beli mobil Bahkan Kemarin kayaknya ada beberapa yang gue beli Yang gak sempet gue review deh temen-temen ya Gue lupa gitu loh Gue juga udah lupa nih Dimana Letaknya Tempat mobil yang dijual Bukan ini Bukan Bukan Gimana ya Tempat orang jualan mobil disini Ini deh kalau gak salah Yes Oke ada Ada tiga buah mobil Keren banget nih Yang ini ya Yang lainnya kuno banget temen-temen Gue gak bisa modif Gue gak bisa beli Kok saya gak bisa beli Bukan ini kah Ada Ada-ada guys Purchase vehicle Kita beli Kita taruh di tinsel Aduh Eclipse penthouse Keren banget di mobil ya Namanya apa sih Jester Jester RR Jester RR Kita Vehicle kita kita simpan dulu ya Jester RR Kita tunggu Jester RR-nya buat ini Buat nyampe dulu Ini mobil apa sih Ini namanya D-Klase 396 Ini jelek banget guys Ini guys Mobil kuno nih Mobil kuno nih Gue yang Jester RR aja deh Mobilnya Seksi nih Gue yakin nih Pasti mobil cakep banget Oke Jester RR gue sudah diantarkan Langsung aja kita panggil Mamat Mamat Mobil gue Mobil Jester RR gue Eclipse Jester RR Mana nih mobil Mana mobilnya Oke kita tunggu dulu Bleepnya ya temen-temen ya Dimana nih mobilnya Padahal gue ada mobil Disini Mobil yang kuno itu Oh enggak Enggak Ternyata ini dia guys Hah Mana mobil gue Ini dia bener-bener Wah keren banget nih Mobil guys Pantannya kayak Toyota Supra ya Temen-temen ya Ini keren banget nih Kita langsung modifikasi aja Dinka Jester RR Sports ini Cakep banget mobilnya guys ya Wah oke Kita langsung armor 100% Langsung kita pasang bricks yang Erase bricks Bumpers Nah ini Ini dia nih Ini agak aneh ya kalau begini Nah Ini baru pas nih Super splitter Wih Ini sih lebih galak lagi Aggressor splitter Galak sih Biar kesannya beda temen-temen ya Kita pake agressor splitter Clear bumper Wah ini cakep banget Ini mengingatkan gue Sama Toyota Supra banget Oke yang bawahnya Putih cakep sih Oke Wah ini lebih cakep lagi nih Super diffuser Oke Ini juga cantik Yang aslinya begini Ini cakep banget sih Ini lebih cakep lagi Primary focus diffuser Keren banget Canards Uh Inilah guys yang ada aksen putih-putihnya sedikit ya Kayaknya mobil ini emang cakep putih sih temen-temen ya Engine block Kita pake yang chrome Chrome valve covers Penutupnya ya Jadi ini cuma penutupnya saja nih Cam cover Wow Pinky gak sih Yang ini cakep sih Pinky Pinky Kita pake warna pinky Stroot brace Oke ini Unstabilisator temen-temen ya Supaya mobil itu pas belok Gak goyang Wah ini sih cakep nih Wah Oke gue suka yang ini temen-temen MK2 rally brace bar Engine tunes Uh Accelerationnya mentok temen-temen Level 4 Oke exhaust Knall portnya Kita ganti dong Ala-ala Uh Knall portnya gede banget temen-temen Yang gede lah Titanium big board exhaust Menambah kesan galak temen-temen ya Knall port tuh menambah kesan galak Untuk mobil temen-temen ya Padahal biasanya Tapi ingat temen-temen Kalau mesin kalian kecil Pake knall port besar Itu ngempos tenaganya Ya Bagusan pake knall port kecil saja Wih Gue udah bisa pake Neo light glass Wah ada yellow sih Gak bisa gak bisa guys Mobil gue harus ada Ciri khas kuningnya Wih Foot catches Oh ini buat Ini sebenernya ada fungsinya temen-temen ya Kita pake gold light Aja Hood Wih Cakep banget Warnanya ada siluet merahnya guys Wah ini lebih cakep lagi Sumpah Wih Yang bisa keliatan ini gue gak suka temen-temen Gue lebih suka yang begini saja Caem banget di mobil Ini Dinka Gesturing ini apa sih mobilnya Nanti gue cari temen-temen ya Apa Apa mobil aslinya di dunia nyata Interior type Wah inilah gila banyak tombolnya Makin banyak tombolnya makin keren Padahal gunanya gak tau buat apa Eh Dashboard Carbon dashboard lah bro Carbon sih Warna hitam sih Dials Oke Wah Wah inilah Ini gunanya kayak speedometernya Ini yang bagian RPMnya Ditaruh ini namanya takometer temen-temen ya Takometer ini ada tegangan aki Ada volt Eh maksudnya voltase aki Ada tekanan angin Dan segala macem Itu biasanya ditaruh disini Itu gunanya Buat orang balapan temen-temen ya Bisa monitor Bisa memonitor ini temen-temen Kondisi mesin Kalau pintu sebenarnya Memang kalau untuk balapan ngaruh temen-temen Cuman kan mobil ini kita mau pake untuk harian juga Jadi Ini kursinya asli juga cukup cakep ya Kursinya gak gue ganti juga Karena Kursi yang bawaannya bagus Steering wheels Steering wheels Kita pilih yang agak futuristik Itu pake rally clubman Roll cage Sebenernya mobil kayak gini sayang sekali sih Dipakein roll cage ya Tapi roll cage ini bisa membantu ya Kita pasang roll cage Yang begini temen-temen ya Untuk kali ini kita pasang roll cage ya Karena mobil ini Kondisinya siap tempur ya Lights Kita sekarang udah bisa white lights Nanti kalau ada yang yellow light Keren banget nih Uh Uh Cakep banget Neon kids Kita pake yang front back and sides Karena mobilnya mau kita bikin konsep putih hitam Kita pake warnanya yang Agak girly dikit Jangan ya Gak ada kesan garangnya ya Ini sih cakep sih Ini sih cakep sih Livery Oh my god Ini mobil keren parah Ini gak bisa Ini belum bisa guys Ini beneran bagus banget Kok cuma beda warna temen-temen Yogorashima ini bagus Wah Bagus nih Uh Ini gak sih guys JDM Gila nih cakep banget Super cantik nih temen-temen Wah Keren parah nih mobil Sumpah nih mobil cantik banget guys Kita lihat yang lain-lain ya Sebelum kita pastiin pake yang itu Yah JDM Ini mobil JDM abis temen-temen Super cantik Louvers Louvers ini Gue sebenernya lebih seneng gak ada louversnya ya temen-temen ya Karena ini jadi kayak Ini mirip kayak mengirir sama Porsche ya Mobil Porsche tahun tua Cuman Meh Kita pake yang carbon mirrors Plate Yellow on black Wah gila nih mobil cakep banget Gak perlu di spray temen-temen ya Karena menurut gue ini pas banget ya Roof Oke ini penting ini untuk belah angin temen-temen ya Membelah angin Anjas Carbon bevel roof Ini cakep banget guys Pas banget senada jadinya Skirts Tinggi banget ya temen-temen ya Kita pilih yang simple aja ya Nah ini Ada aksen putihnya tetep Kelihatan ya Ini cantik banget sih ini mobil Ini kalo gue pake cewek auto nempel ya Gue gak bohong nih Spoiler Ini kita pake ducktail aja temen-temen ya Ini namanya ducktail Kayak pantar bebek dia Soalnya kalo kita kasih yang begini Itu jadi aneh banget temen-temen ya Ini mirip kayak Honda Civic ya Tails apa Tails yang kayak begitu ya Kita pake ducktail aja Carbon ducktail Sunstrip Oh sunstrip tuh itu Oke kita kasih Kita pake sunstrip Power metal Four things about to work Ini keren banget sih Fukaru Ini ada Kita pake yang Jepang-Jepangan aja gak sih Karena Fukaru kan Bahasa Jepang ya Jadi kita menguatkan kesan JDM mobil ini temen-temen ya Suspension Kita pake competition suspension aja Transmission kita pake race Turbo kita pake turbo tuning Fan braces Oh ini Wish Sangar Yang ini guys yang chrome Ini cakep banget sih temen-temen Ini mobil sih gokil ya Wheel type nya kita ganti Kali ini pake yang Tuner gitu Coba kita liat yang chrome Yang diameternya gede temen-temen ya Baru cocok Gak ada yang bagus Coba kita liat street Wanjir Seksi banget nih Gue begitu ngeliat langsung jatuh cinta Pake yang concave Ini juga cakep banget Deep flag reverse Ini sih guys Gue kalo ikut kontes mobil Pake begini Velgnya sih gue auto menang sih Tires nya kita pake yang Yang yellow ya Cepal yellow Biar keliatan Tapi kalo motion nada Si Fukaru sih guys Fukaru sih guys Bener-bener konsep JDM abis ya Kita harus pake bulletproof tires Karena temen gue Pasti akan menembakin Ban gue Kita pake yellow tire smoke Karena menandakan Ini mobil gue Windows Karena ini mobil JDM Kita pake yang limo Menguatkan kesan Misterius nya Gak keliatan Siapa yang setir Biasanya kalo mau lewat Ini mobil siapa tuh Keren banget Gitu kan Oke temen-temen Kita sudah selesai Memodifikasi mobil ini Temen-temen ya Ini mobil sih Caem banget Keren Sumpah Gue gak bohong Ini mobil kesayangan gue Cakep banget Oke kita akan pergi ke test track Kita sendiri aja Karena pasti gak ada orang juga Yang kesini Ini mobil JDM Tercakep temen-temen ya Yang pernah ada nih Yang pernah gue miliki Gue pengen banget nih Mobil ada di dunia asli Temen-temen Pengen banget Oke Kita tunggu test track nya Alright Ini dia mobilnya Kita akan review sekilas Kita akan pergi ke tempat Saya akan coba bawa dulu Untuk mengetes Belok kan masih lumayan enak Masih lumayan gigit Masih mantep Cuman Setirnya agak pendek Memang Untuk traksi nya Akselerasi nya Kurang Dibandingkan sama T20 Andalan home bimpa Agak kurang Tapi ini gak jelek-jelek Bahat temen-temen ya Ini mobil tetap keren Abis Cakep Oke udah saatnya kita review Mobil ini Kita cari tempat yang terang Oke disini Alright temen-temen Inilah modifant yang saya bikin Kita sebut dia Si Ini temen-temen ya Gold goddess Dewi emas Temen-temen ya Gue pake covernya Yang lampunya yang kuning Menandakan kalo ini mobil gua Jadi Akiong power inside Gue pake Cup mesinnya Yang pake yang karbon Yang pake 4 fan Jadi buat Masukin angin lebih dalam Gue pake gold latches Buat menarik Itu gunanya fungsinya Buat menarik Cup mesin temen-temen Biar lebih gampang Terus gua pake splitter juga Di bawahnya Dan pake canard juga Pembela anginnya Gua pake desain gini Supaya keliatan Karena ini grillnya Sangar ya temen-temen Grillnya bentuk segi limas Cukup sangar Ada di tengah-tengah mobil ini Ini kan anda bisa liat nih Dari samping Kalo anda liat Ini cantik sekali temen-temen ya Karena ini mobil dari aslinya Sudah white body White body itu apa Keluar dari badannya Coakan yang di belakang Di belakang pintu itu Cakep banget Dan ini gua pake Warnanya kombinasi hitam putih Velgnya gua pake Pake yang mesh Kayak gini Pake yang jaring Keliatannya Menunjukkan mobil ini JDM banget Dan Mobilnya kenceng Temen-temen ya Dan ada strip-stripnya Gua pake strip warna hitam juga Ada tulisan Jepangnya Ini cocok banget Buat mobil JDM Abis ini mobil fix Terlalu cantik Temen-temen ya Oke Dan untuk belakangnya Gua pake yang kayak gini Mengingat kita sama Toyota Supra yang model baru Gua pake ducktail juga Karena gua gak pengen Pake wing yang gede banget Karena bakal aneh banget Teleportnya gua pake Yang titanium big bore Yang gede Karena ini mesinnya Pasti gede nih Pake turbo charger Segala macem Gua pake pembelah angin Yang modelnya kayak gini Karena ini simple Minimalistik Tapi Menunjukkan Kalo mobil ini Bagus banget Temen-temen ya Dan lampu belaknya Juga sama Di smoke kuning Menunjukkan mobil gua Dan untuk atapnya Gua pake karbon Dan memakai fin Pembelah angin di atas Supaya mobil ini Makin napak ke bawah Dan tidak melawan angin Tapi membelah angin Temen-temen ya Gua pake Spionnya juga yang karbon Supaya lebih ringan aja Dan lebih stylish tentunya Sesuai senada Dengan konsep mobilnya Hitam di atas putih Temen-temen ya Sah Ini mobil sih Cakep banget temen-temen Ini mobil impian gua banget Ini Dia Cuman dua penumpang Two-seater Yang ini JDM abis Ini cakep banget Gua gak nyesel Hari ini gua beli Ini mobil temen-temen Ini bakal gua pake Terus-terusan nih Dinka Jester RR Gua akan cari mobilnya apa Yang aslinya Gua taro di judul temen-temen ya Kalau kalian support Dengan karya-karya gua Jangan lupa untuk Subscribe, like, share, dan komen Saya perlu dukungan dari kalian semua Ayo nonton terus channel gua Supaya channel ini Mencapai 1 juta di tahun ini Amin Oke temen-temen Terima kasih semuanya Dan selamat beraktifitas Sampai jumpa lagi Dadah Sub indo by broth3rmax